Ramai para orang asing, orang luar Sengaja datang ke Malaysia untuk menikmati, mencicipi makanan Malaysia Jadi luar biasa guys Jadi tahniah bagi korang yang memang duduk di bumi bertuah Malaysia Tahniah Padahal ini Bukit Bintang guys Malaysia Kenapa dia tidak tonjolkan menu-menu khas Malaysia Hai, hello guys Wassalamualaikum, salam sehat terus semuanya Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana Semoga selalu dalam keadaan baik Dan semoga selalu dilimpahkan di sekinya Amin, amin, ya robbal alamin So guys, kita akan berkongsi video disini lagi ya Sebab memang banyak sekali kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Yang sudi DM di Instagram Thank you banget Support anda luar biasa Dan selalu memberikan informasi video-video menarik tentang Malaysia guys So disini ada DM daripada RTD Stephen L. Sulang guys Ini dia bagikan link ya Biasanya bagikan link Dan ini tajuknya ialah Bukit Bintang and the Sirians Not what I expected So dia juga tulis ya Malaysia banyak membantu mangsa perang dari Syria dan Yemen Dengan mengambil mereka ke Malaysia Wow, ini menarik juga ya Untuk memulakan mereka Untuk membina kehidupan baru Seperti memberi peluang untuk mereka berniaga Menjadi usahawan dan sebagainya Dahulu Malaysia pun pernah memberi benda yang sama Untuk membantu rakyat Bosnia juga Wow, ini sangat menarik sekali ya Sebab Malaysia terbuka dengan Para-para orang timur tengah Yang kan memang disana kita tidak nafikan lagi Banyak konflik disana Dan memberi akses Ataupun membuka Membagikan visa mungkin ya Mendatangkan Jadi terbuka lah untuk mereka imigran yang datang di Malaysia Dan memberikan peluang pekerjaan Memberikan Wow, sangat menarik sekali sih ini ya Bagi aku Malaysia ini sangat berbaik hati sih Kepada orang-orang luar ya Itu bukan hanya Syria aja guys Bosnia juga pernah diperlakukan seperti ini Jadi seperti apa videonya Kita akan tengok bersama-sama guys ya Bagi orang yang baru sampai di channel ini Tidak ada salahnya kan Tekan butang subscribe di bawah Terima kasih banyak So, tak perlu belengah masa lagi Ini channel daripada Girls on the Loose guys So, link ada di deskripsi Jika korang pengen nonton videonya langsung ya Ini sepertinya orang luar juga guys ya So, tak perlu belengah masa lagi Jom kita lain videonya Bismillahirrahmanirrahim And play Weh, Malaysia truly Asia Uh, ada kakak Sedual ya Doesn't need condensed milk Comel ya kan Senang jumpa anda Di Bukit Bintang Waalaikumsalam Orang muslim ya Orang muslim ya I'm from Yaman Ah, Yaman Oh, ini hari ini Wendy's birthday Selamat hari ini Selamat hari ini Selamat hari ini Semoga anda mempunyai hari yang hebat Apakah anda mempunyai apa-apa yang istimewa? Uh, kami mempunyai, kami mempunyai apa-apa yang istimewa? Kami mempunyai apa-apa yang istimewa Itu enak gitu ya Itu enak gitu ya Oh, ini yang punya channel ini Oh, dari Vietnam Okay guys Bukit Bintang Bukit Bintang Oh, terbalik ni Kacau ni Hidunya ni Apa memang dia sengaja guys ya Oh, sengaja Okay Ini Paffy guys Uh, tempat ini Tempat jantung ibu kota ya Buala lumpur di sini guys Lama tak jalan sini Sekejap lagi kita akan berjalan-jalan di sini Wah, mantul Bersama teman-teman kita guys Nantikan ya Stay tune ya And check this out guys Hari pertama ni Oh, Vietnam juga ada ni di sini Di Bukit Bintang ni Oh, here we go Here's some halal food Halal food Banyak halal food juga di sana ya Oh, ini banyak ni Sawarma Kebab gitu ya Oh, ini ternyata Syriahnya Oh, ini ternyata Syriah Baru ni agak dikit Bintang aja 1999 When you were a baby Ya, of course I had to come out You weren't even born Yeah I was born 1993 Oh, okay So you were born You were six years old Almost Six You were six Nantah So how long have you been living here For me, it's been like ten years Ten years Yeah It's a lot of time How many weeks? Three weeks When did you wait? How did you come here? Like, did you fly? We just fly, yeah Fly And just get a visa? Malaysia will give you a visa? For me, since the things start So I just move out Oh, okay Yeah Because you didn't want to fight or? No, yeah Because it's my time to be a soldier, you know Oh, okay So you wouldn't want to be a soldier? Yeah So, I decided to go out So, at that time I found out Like, I look at Which country that Can let you come? Eh, bener-bener So, of course, Malaysia Oh, fantastic Wow Malaysia terbuka banget Untuk para pelarian Syria, guys, ya Dan di sini Dia, dia juga boleh meniaga, ya So, saya tak tahu Macam mana caranya meniaga di area Sini ataupun meniaga di Malaysia Ini saya tak faham, guys Macam mana mungkin ada Orang yang lebih lama di situ Sebab kan kalau meniaga di sana Kan harus ada lesen Dan lain sebagainya Memang Menurut aku sih agak rumit Untuk mendirikan perniagaan di Malaysia Sebenarnya, guys Harus betul-betul Ada Apa ya Syarat-syarat itu harus dicukupi, gitu ya Jadi Wow Ini terbuka loh Bagi orang asing, kan Dan kalau saya lihat Di Bukit Bintang Ini memang Banyak banget Makanan-makanan Daripada Timur Tengah Saya pun tak faham, guys Kenapa Malaysia ini Dia tak Apa ya Tak tonjolkan Ataupun tak tunjukkan Menu-menu khas Malaysia Ataupun makanan-makanan Yang betul-betul Milik Malaysia Diperdagangkan Di Sepanjang Bukit Bintang ini, guys Tapi kebanyakan Kalau saya tengok Makanan Arab Makanan Timur Tengah Dan ada tadi Kopi Vietnam So, ya Share komen di bawah, guys Kita sembang di ruangan komen Macam mana Pandangan korang Macam mana Pandangan Anda Tentang situasi Kayak gini, ya Sebenarnya ini Juga Memberikan peluang Memberikan peluang Bagi warga-warga Sekiria Yang memang Disana terdampak Konflik, ya Akhirnya Malaysia Juga terbuka Kepada mereka Jadi Saling membantu Sih sebenarnya Tapi Tampu, guys Kita share komen Di bawah Kita sembang Disitu, ya Lanjut videonya Seperti apa, guys Dan kamu gembira Dengan keputusanmu Tentu, saya gembira Mesti gembira Dari New Zealand Oh, New Zealand Ternyata, ini, guys Oh, dia berkaitan Kadang-kadang Kadang-kadang Dia berkenan Jadi, kamu gembira Dia berkenan Dia berkenan Saya tidak datang ke Malaysia Saya tinggal di Vietnam Oh, dari Vietnam Tapi, ya Saya hanya di sini Mengenai YouTube Terima kasih Akhirnya 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 Setuju Dia membuat YouTube Datang ke Malaysia Sebab memang Malaysia ini Menurut aku sih Banyak-banyak Makanan yang unik Tempat-tempat Destinasi yang bagus Sebab itu Ramai para Orang asing Orang luar Sengaja datang ke Malaysia Untuk menikmati Mencicipi makanan Malaysia Jadi, luar biasa, guys Jadi, tahniah Bagi orang yang memang Duduk di bumi Bertuah Malaysia Tahniah Tahniah Mantap Lanjut kita play, guys Tidak Baiklah, voyager Ya, benar-benar, saya sedih Tidak 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 pun keluarganya masih di sana Oh ya sebab udah tumpah ya Oh dia tinggal di Vietnam malah only like three months so far but before that I lived in Turkey Oh mengeliling dunia gajah hebat Oh ini rakyat Hi Ahmed Oh nice to meet you Oh besok dia mau mencoba sawarma Oh sawarma kan guys enak gitu mantap wangke kebab guys banyak kan yang jual-jual makanan Timur Tengah nih ya ini juga Timur Tengah Tengah hand banyak sekali orang-orang datang dari Syria itu sangat sukar untuk mereka dan itu pengalaman yang berubah untuk semua orang yang berjalan di luar tapi orang-orang ini melakukannya di dalam keadaan semasa warna atau warna yang bukan yang mereka buat tentunya mereka tidak ingin hidup di dalam keadaan itu keadaan 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 oh dia mau nonton videonya ya link ada di deskripsi guys jika korang mau nonton video langsung ya Gua keadaan kebab 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 di tempat di tempat kemudian kebab 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 itu kemudian kemudian dari ini ya halo please subscribe share and comment i have had visa yemen visa 2 times and every time have a new war i can't go insyaallah pergilah yah insyaallah pergilah yah gilis on the loose subscribe channel you what's your name my name is safe oh safe oh nice to meet you safe hi guys oh semua tinggal di GL so ini udah udah lagi belajar ke macam mana nih ya oh dia minta saluran Youtubenya untuk dia tonton ya mungkin ya sebab dia masuk video di sini kan ya ramai ya seorang timur tengah di GL ini sebab kita tengok itu yang jualan banyak banget loh jualan makan makanan timur tengah nih oke guys so nice to meet you have a good evening bye bye good evening bye bye nah orang timur tengah juga selamat nah ini juga apa nih ini juga restoran timur tengah juga ya tarbus oh favorit beliau nih ahmed tea tempatnya kami dikabati di sini dan sekarang ini adalah teh yang kita minum enak pasti ya enak pasti ya tempatnya mereka ada shwama juga enak banget tempatnya terkenal tempatnya terlihat bagus tempatnya terlihat berbeda dari sebelumnya terlihat sangat berbeda kayaknya sangat bagus ya ini kecil sekarang, tapi itu lebih modern ya 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 sebelumnya semua table hier dan ada yang lain menarik kalau di depannya restorannya kayak gini guys di tengah kota loh ini sewanya juga mahal banget kan tapi beliau orang-orang ini Timur Tengah juga ramai yang meniaga di sini ada minimarket Arab Lebanon ini juga restoran Arab kan itu kadang saya pelik guys kenapa dia Malaysia tak tunjuk kan tonjolkan makanan-makanan Melayu kita kan Glamour shop Glamour shop Glamour shop Glamour shop Glamour shop Fuh mahal eh pasti eh Bukit Bintang Jalan-jalan santai gitu Sebab memang Malaysia aman kan Aku tahu disana macam mana Rindunya tempat ni Beberapa jam sedang jalan-jalan Oh dia datang kembali gitu ya Oh datang kembali kesini Warma guys Kita lihat cara membuat dia ya Sebelah ringgit Sebelah ringgit Ahmet's gonna make it nice for me Aref is so happy You're happy You're happy I'm happy I'm so happy Happy guys di Malaysia Okay Ha 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 Friendly Thank you Hello What's your name? Hi Are you from Syria too? Egypt Mesir Ke Malaysia guys Wow Luar biasa ya Uh Kebab And it's ready Thank you Uh Angat-angat ini mantap nih Makanan Arab ya Tumur Tengah It's so hot Udah udah Luar biasa ya My little interlude with the Syrian lads Lovely boys Lovely boys Yes 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 And they can all go home to their family Or Something else can be arranged But either way Thank you for watching We love your support Bye for now We're girls on the loose Hehehe Hehehe Oke 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 Nah guys Kita lihatkan Disini nih Di sepanjang jalan Bukit Bintang nih Banyak sekali kita temui Makanan-makanan Timur Tengah Padahal ini Bukit Bintang loh guys Malaysia Dan ramai juga bukan hanya orang Suriah ya Tadi orang Mesir juga ada Orang Yamain juga ada Dan orang Bangladesh juga ada Itu aku tengok waktu dulu Tak tahulah sekarang nih macam mana Jadi apakah ini karena pelancong-pelancong Yang kebanyakan orang Timur Tengah Atau macam mana guys ya Dan kalau diikutkan Kita ini Malaysia ini memang cukup bagus ya Terbuka kepada warga asing ya Apalagi nih Syria Bahkan itu kan saudara kita juga Jadi dia terbuka Memberikan visa Dan memberikan peluang pekerjaan Menjadi salah satu apa ya Salah satu peniaga Ataupun pengusaha disana juga Mudah mungkin ya Tapi yang aku peliknya Itu di Bukit Bintang Kenapa dia tidak tonjolkan Menu-menu khas Malaysia Kayak gitu ya guys ya Padahal kalau Menurut aku sih lebih baik kan Menu-menu Malaysia Ditonjolkan di Pusat ibu kota Pusat bandar Ibu kota kan Ya memang tidak jauh dari Pusat bandar ini Ada di Kampung Baru Semua itu memang Menu-menu Malaysia Memang banyak banget Dan top banget Dan rasanya memang sedap-sedap gila Tapi Yang gimana guys ya Kalau menurut aku sih ya Menurut pandangan aku Tapi tak tahu kurang macam mana Jadi Langkah baiknya kan Disini ada kerupuk Lekor Ada Cendol Ada Ya makanan-makanan Menu-menu Kue-kue Malaysia Dan Lemang Gak gitu Cuma Cuma Comment di bawah Kita jumpa di ruangan Comment Kita saling Apa ya guys Saling Berapa ya Berkongsi pikiran lah ya Sebab ini Malaysia loh Gitu ya Ya kita Aku akui Malaysia memang baik Kepada warga asing Dia sanggup Memberikan visa kan Sanggup memberikan Peluang pekerjaan Yang bagus Disini Dan ya No comment lah Udah lah itu ya So ya guys Mungkin sekian dulu ya Untuk reaction kali ini Terima kasih Girls on the loose Sudah membuat video yang menarik Ini Ternyata memang Orang-orang surya Orang-orang yamen Orang timur tengah Dia merasa happy Merasa bahagia Duduk di Malaysia Dan ya Memang Malaysia ini Bagus banget Sedis Bagus banget Ekonomi Ekonomi islamnya Nomor satu guys Luar biasa kan Jadi Semoga aja Malaysia ini Selalu dilimbahkan Keberkahan Dilimpahi Rizki Dilimpahi Iya Semoga makmur Jaya sentosa Yang Malaysia Semoga makmur Insya Allah Kita akan pergi kesana Sekian dulu See you on the next video guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Bye bye